Shalom saudaraku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan mengenakan dalam hidup kita masing-masing agar kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Besar harapan kita memahami dengan baik pembelajaran ini dan memberkati kita semua. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari kita sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan ini di kolom komentar. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita semua. Kita telah mempelajari kebenaran yang bertema panggilan mengenal Allah atau berteologi. Di perjumpaan yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa Bergaul dengan Allah harus dilengkapi dengan pengetahuan tentang dia secara benar. Masalahnya, saudara sekalian, menemukan pengetahuan yang benar tentang dia itu tidak mudah. Alkitab mengatakan penyesatan harus ada. Itu berarti Allah tidak akan menutup kemungkinan adanya penyesatan. Ini hukum kehidupan yang Allah telah tetapkan. Ada pohon kehidupan, juga ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ingat pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ingat kata pengetahuan. Ada kebenaran yang menghidupkan jika itu kebenaran dari Allah. Tetapi ada pengetahuan tentang yang baik dan jahat yang membinasakan atau membunuh. Dan Allah tidak mencegah adanya penyesatan itu. Jadi setiap individu harus berjuang untuk menemukan kebenaran. Dan Allah seakan-akan diam. Di sini dituntut setiap orang memiliki kerinduan yang benar dan keseriusan yang benar untuk berinteraksi dengan Allah. Dan kalau orang sungguh-sungguh mau berinteraksi dengan Allah. Dia akan berusaha menemukan kebenaran yang dapat membangun interaksi yang ideal dengan Allah yang benar tersebut. Di dalam pencarian terhadap kebenaran akan Allah atau pengetahuan tentang Allah. Nurani seseorang harus diaktifkan. Sudara-sudara sekalian dan Alkitab mengatakan kalau seseorang sudah tidak benar mengenai materi. Kalau di kalimat Lukas pasal 16 ayat 11 itu tidak setia dalam hal mamon yang benar. Tidak benar dalam bersikap terhadap kekayaan. Ia tidak akan mengerti kebenaran. Ia tidak akan pernah bisa mengerti kebenaran. Belum berinteraksi dengan Allah baru menemukan pengetahuan tentang dia saja sudah kondisional, bersyarat. Sudah harus bersyarat. Jadi semacam berlapis. Ini yang membuat tidak mudah untuk membangun interaksi yang ideal dengan Allah. Sebab menemukan pengetahuan tentang dia saja sudah harus ada pertaruhannya. Tetapi kalau seseorang itu serius, dia bisa. Dan kalau seseorang benar-benar mengingininya. Yang dikatakan di dalam Alkitab sebagai haus dan lapar akan kebenaran. Tuhan akan memuaskan. Setiap individu akan menentukan nasibnya. Bukan Allah yang menentukan nasibnya. Apakah dia membiarkan dirinya haus dan lapar akan dunia dengan segala keindahannya? Atau haus dan lapar akan kebenaran? Apakah dia mau mengkonsumsi buah dari pohon kehidupan atau buah dari pengetahuan tentang yang baik dan jahat? Ini tergantung kehendak bebas atau free will seseorang. Secara sangat misteri kepada setiap orang. Karena sifatnya confidential. Setiap individu itu memiliki pergumulan yang sangat khusus. Maka saya katakan tadi sangat confidential, sangat pribadi. Allah pasti memberi kesempatan-kesempatan kepada individu ini, saudara. Pasti. Dan kesempatan-kesempatan itu harus digunakan. Apakah dia memilih untuk haus dan lapar akan kebenaran? Atau haus dan lapar akan dunia ini? Tergantung individu itu. Tidak mungkin orang memocokkan seseorang sehingga ia tidak bisa memilih apa yang baik. Tidak mungkin. Pasti ada momentum dimana seseorang memutuskan untuk memilih. Barangkali saudara sudah terjerumus ke dalam dunia dengan cara berpikir yang salah. Dan selera yang salah dengan kehendak yang salah. Tetapi saudara hadir dan mendengar suara kebenaran ini. Atau melalui youtube atau buku. Saudara telah menyerap. Meneguk. Di dalam pikiran saudara. Bukan kebenaran. Sehingga membangun Kehausan atau selera yang salah. Dengan demikian. Dengan demikian. Kehendak saudara. Pasti tidak diarahkan. Kepada kerajaan surga. Menyimpang. Tetapi sekarang saudara mendapat kesempatan untuk mendengar kebenaran. Supaya pikiran di. Transformasi. Ditransformasi. Selera kita akan mulai diperubah sedikit demi sedikit. Dan kehendak kita diarahkan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan. Mencari perkara-perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Itulah sebabnya dalam Yohanes 17 ayat 17. Dua Tuhan Yesus mengatakan. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah? Kebenaran. Itulah sebabnya dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Firman Tuhan mengatakan. Kalau kamu tetap. Dalam firmanku. Kamu benar-benar adalah muridku. Kamu akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan. Memerdekakan kamu disini. Itulah sebabnya Tuhan berkata. Datang kepadaku yang letih lesu. Dan berbeban berat. Aku beri kelekaan. Kenapa kamu letih lesu dan berbeban berat? Banyak hasrat. Banyak keinginan. Banyak selera. Ini melelahkan. Akhiri jalan hidupmu. Untuk menyerap kebenaran. Nah setiap individu ini. Pasti memiliki kesempatan-kesempatan seperti itu saudara. Nah. Satu pihak. Pasti Allah memiliki jurubicara-jurubicaranya. Tapi pihak lain. Setan juga punya banyak jurubicara. Kalau jurubicara itu. Di luar gereja. Sangat mudah. Dikenali. Tapi kalau jurubicara itu ada di dalam gereja. Tidak mudah dikenali. Mereka juga membawa Alkitab. Mereka juga menafsirkan Alkitab. Dan mengklaim bahwa apa yang diajarkan itu benar. Nah. Sekarang jemaat bisa dalam keadaan bingung. Siapa yang benar? Siapa yang sesat? Kalau setan hanya bisa melingkar di luar tembok Eden. Maka itu tidak membahayakan. Ternyata ular bisa melingkar di pohon. Pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu. Ini sama dengan bahwa. Iblis juga bisa melingkar di mimbar-mimbar gereja. Tidak mengajarkan hal yang buruk. Secara etika umum. Tidak mengajarkan hal yang melanggar moral. Tetapi cukup membuat orang Kristen tidak menemukan kebenaran yang murni. Yang membawa kepada maksud keselamatan itu saudara. Jadi yang diajarkan sebenarnya ateologi. Teologi itu ilmu tentang Tuhan. Tuhan yang benar. Ini kalau ateologi ya. Artinya ajaran yang tidak sesuai Allah yang benar. Tetapi siapa yang bisa membedakan teologi ya dan ateologi? Bapak ibu saudaraku. Dari teropongan dan pemantauan saya saudara. Terjadi kesalahan yang meluas atau masif. Dan sangat sistematis. Jadi kalau seorang katakanlah namanya A. Lulus SMA. Lalu masuk. Perkuruan tinggi. Lalu menjadi sarjana teologi. Lalu berkhutbah di mimbar. Dia membawa Alkitab. Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Menurut Agustinus. Blah-blah-blah-blah. Memang secara eksposisi. Terus. Jemaat mendengar khutbah. Yang bersifat teori. Lebih bersifat teori. Sebab. Kehidupan apa yang dimiliki orang ini? SMA. Lulus sekolah Alkitab. Jadi pendeta. Tahu gak dunia luar sana betapa ganasnya? Kalau ini berkembang terus. Jemaat banyak jadi ketua wilayah. Dari ketua wilayah. Dari ketua daerah. Dari ketua daerah. Jadi staff. Sinode. Dari staff Sinode. Karirnya naik lagi jadi ketua Sinode. Jemaat hanya mendengar teori-teori. Tentang Allah yang begono begini. Dan itu saudara. Menjadi fantasi teologi. Fantasi teologi. Fakta yang saya melihat. Orang makin berteologi. Makin tidak berdoa. Ajaib itu. Tapi di lain pihak. Orang-orang mistik. Makin mistik. Makin anti-teologi. Artinya anti-belajar Alkitab. Sebenarnya teologi itu kan bukan hanya dirumuskan di buku. Ditafsir. Jadi kajian. Allah itu hidup yang harus dikenali. Dikenali. Ada interaksi secara ideal. Masalahnya. Nah. Masalahnya. Tahun yang lalu. Tahun yang lalu. Bukan salah. Bisa efektif di zaman itu. Tapi dunia ini berubah. Keadaan bisa serba berubah. Mestinya orang mengenali Allah itu Allah hari ini. Bukan ala sejarah. Seorang hamba Tuhan. Seorang pembicara. Seorang pengajar. Dia harus mengerti isi Alkitab. Tentu. Dia harus belajar dari berbagai dokumen-dokumen yang sudah ada. Pandangan para teolog-teolog yang sudah ada. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan adanya penemuan-penemuan baru. Dunia ilmu pengetahuan sekuler. Saya memahaminya. Pasti paralel dengan dunia rohani. Kebenaran itu selalu paralel. Kalau dunia kita hari ini berkembang begitu hebat. Dan orang bisa menemukan. Iptek ilmu pengetahuan dan teknologi begitu luar biasa. Dan di lain pihak kejahatan manusia juga luar biasa. Kebenaran Injil harus semakin morni. Yang mampu menarik, mengangkat manusia. Dari dunia yang semakin bejat dan jahat ini. Kalau orang hanya berteori. Teori teologi dari pandangan para teolog-teolog masalah. Lalu, saya bukan tidak menghargai pandangan mereka. Kita harus menjadikan itu bisa acuan, bahan pertimbangan, dan lain sebagainya. Tetapi dunia hari ini harus dihadapi dengan kebenaran hari ini. Yang tentu bersumber dari Alkitab. Kesalahan banyak teolog hari ini. Menganggap bahwa pandangan para teolog-teolog itu sudah sejajar dengan Alkitab. Di luar itu salah. Jadi kalau bapak ibu membaca kritik-kritik di medsos. Mereka kan memandang bahwa kalau tidak pernah diajarkan, belum pernah ada, itu sesat. Seperti misalnya korpus delikti. Belum membaca, sudah berkata sesat. Tentu kalau sudah membaca buku itu baru tahu. Mereka berkata, iblis jelas memberontak salah. Apakah kau tidak membaca kitab mengatakan, hukum Taurat yang membuat manusia itu berdosa. Kenapa? Mencuri, jelas salah. Membunuh, jelas salah. Tapi kalau tidak ada hukum Taurat, maka tidak ada dosa. Sebab dosa tidak terverifikasi sebagai dosa. Alkitab berkata begitu. Bagaimana membuktikan iblis bersalah? Saya jelaskan itu tentang manusia yang harus sempurna. Ini loh, makhluk ciptaan mestinya begini. Ah, Adam gagal. Tuhan Yesus lah yang kemudian menggantikan manusia atau Adam yang gagal. Dan kita belajar bagaimana memiliki kesempurnaan seperti Yesus. Nah, ini contoh saja. Teolog-teolog Eropa hebat. Buktinya hari ini Eropa jadi kafir. Seperti tidak mengenal Allah. Sampai tidak bisa diselamatkan lagi. Coba mau kutbah apa ke Eropa? Coba kita lihat. Kita tidak mau itu terulang. Di dunia dan masyarakat kita hari ini. Maka kita menggeliat. Ayo kita kembali kepada kehidupan Yesus waktu itu. Bukan hanya teori-teori, saudaraku. Bukan hanya kajian-kajian. Maka kita harus benar-benar berinteraksi dengan Allah secara konkret. Tentu dipandu oleh kebenaran verman. Kalau saya sering bicara 30 menit, bertemu dengan Tuhan 30 menit, 1 jam. Itu berarti sekali, saudara. Sebab pada waktu-waktu seperti itulah, Tuhan akan berbicara kepada kita. Karena Allah itu Allah yang hidup. Dia bukan Tuhan di dalam museum. Dia bukan Yesus dalam sejarah saja. Tapi Yesus yang hari ini hidup dan nyata. Lalu kalau sudah begini, dia menjadi ketua sinode. Terus semua diatur. Lalu sekolah Alkitab. Ini membangun rezim. Saudara, menurut tafsiran si ACB. Dibenarkan karena iman. Ya benar, kita begitu. Lalu, ya sudah, Anda sudah selamat ya. Sudah selamat. Nggak buat apa-apa. Coba lihat banyak jemaat-jemaat di kerja-kerja itu. Tidak lebih. Baik dari orang-orang non-Kristen. Korbannya juga saudara, bukan hari ini. Coba bagaimana Anda menjalani hidup kekristenan Anda. Seakan-akan Anda sudah selamat. Padahal kekristenan itu mengubah manusia. Untuk bisa berkodrat ilahi. Untuk bisa segambar dan serupa dengan Allah. Untuk menjadi serupa dengan Yesus. Tapi kenyataannya tidak ada sesuatu yang istimewa. Pasti ada yang salah di sini, saudara. Pasti ada yang salah di sini. Lalu di lain pihak kerja-kerja baru hari ini. Muncul, saudara, sakit apa? Masalahmu apa? Kutuk-kutuk dibatahkan. Tuhan menjawab. Tuhan baik. Jadi ngawur semua. Padahal tujuan keselamatan itu adalah bagaimana manusia didandani untuk mengambil bagian dalam kekudusan Allah atau mengenakan kodratil lagi. Nah, kondisi seperti ini, saudara. Bisa memingungkan. Tetapi kita mau memilih. Memilih kebenaran yang benar-benar kita kenakan. Yang tidak bermaksud mau berdebat. Tetapi menggugat. Dan kita menyuarakan suara kebenaran seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena begini, saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajar, murid-muridnya dengar. Mereka itu cukup punya pengetahuan. Cukup murid-muridnya. Setelah murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang Kristen belum punya Alkitab loh. Mereka mendengar Rasul Paulus khutbah. Berapa lama ingat mereka apa yang dikutbahkan Paulus? Kalau kita punya kejadian sampai wahyu. Mereka tidak punya. Tidak punya Alkitab. Perjanjian baru. Belum tentu mereka pernah mendengar khutbahnya Petrus. Bisa Paulus, tapi Petrus tidak. Belum tentu mereka pernah mendengar kisah yang diceritakan Matius. Mungkin Lukas. Nah, untuk mempercepat situasi itu mereka tetap eksis. Allah memberikan mereka itu aniaya. Ini belum ada isinya, saudara. Pikiran mereka belum ada isinya. Tetapi mereka memiliki pengalaman konkret dengan Tuhan dalam situasi yang berat dan sulit atau aniaya itu. Nah, ketika memasuki tahun 300, itu di mana kekristalan mulai longgar. Lalu, saudara bisa melihat bahwa tahun 380 Masehi, kekristalan menjadi agama negara, saudara-saudara. Tapi itu setelah sekian tahun loh, saudara. Ratus tahun mengalami aniaya. Mereka mulai memiliki pengertian-pengertian. Alkitab mulai utuh. Jadi kalau hari ini Tuhan tidak membawa kita kepada aniaya, dunia terbuka, kita bisa menikmati dunia dan hidup wajar seperti manusia lain. Pengertian kita harus jalan. Pengertian kita harus jalan dalam hubungan yang konkret dengan Allah. Dengan hubungan yang nyata dengan Tuhan. Kita tidak boleh mewarisi apa yang diwariskan gereja yang hanya berliturgi setiap minggu, tapi tidak mengajarkan kebenaran seperti yang Yesus ajarkan. Jadi kalau ada orang-orang berkata, ini Pak Eras ini mau merubah sejarah. Saya tidak merubah sejarah. Tidak mungkin sejarah bisa diubah. Tetapi saya mau membuat sejarah baru atau membangkitkan kembali apa yang hilang. Kehidupan Yesus yang hilang. Kita hidupkan di zaman kita hari ini. Saya mau bicara ini agak ragu-ragu, saudaraku. Kesannya saya sombong. Kesannya saya hebat. Saya hebat Calvin atau Agustinus. Tetapi saya harus mengatakan bahwa teologi Amerika tidak menyelamatkan Eropa. Sehebat apapun dokter-dokter di Eropa, tapi Eropa jadi kafir hari ini. Kota di mana Martin Luther pernah memakukan dalil-dalilnya di kota Wittenberg. Gerja-gerjanya sepi dan kosong. ada yang salah. Apa yang salah? Yang salah bukan Martin Luther atau Calvin-nya. Yang salah itu penerusnya. Yang mestinya melengkapi apa yang mereka telah terima dari Tuhan. Sama, saudaraku. Ketika Tuhan disana ke surga, murid-muridnya mulai meneruskan Injil itu lewat Paulus. Dan lahirlah orang-orang Kristen yang militan. Begitu kekristenan di agama negara abad kelima sampai abad kelima belas seribu tahun sejarah gereja mencatat gereja ada di dalam abad kegelapan. Abad kegelapan. Hilang kekristenan. Dan pada saat yang sama kekuatan di luar Kristen merambah Timur Tengah, merambah Palestina. Sampai merambah Eropa. Dan sampai hari ini Turki itu kan sebagian Asia, sebagian Eropa negerinya. Sampai hari ini. Yang dulu pusat gereja. Sekarang orang Kristen-nya hanya 0, sekian persen. kita yang harus melengkapi bukan kita mengatakan itu salah atau sesat. Enggak. Efektif di zamannya tapi harus dilengkapi. Dan sekarang kalau muncul suara kebenaran kita sedang melengkapi. Kita mau serius mengembalikan apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dunia kita yang jahat ini. sementara teknologi berkembang begitu luar biasa mestinya kebenaran juga harus luar biasa. Tetapi orang yang bisa menangkap kebenaran itu kan kondisional apa? Berani meninggalkan percintaan dunia. Lukas 16 ayat 11 tadi saya katakan orang-orang ini harus tidak lagi terikat dengan mamon. Siapa yang berani tidak terikat dengan mamon karena hari ini semua orang juga terikat dengan mamon dan orang-orang Kristen merasa sudah selamat sudah jadi anak Allah sementara hidup mereka wajar seperti kehidupan anak-anak dunia dan gerakan kerja akhir-akhir ini seakan-akan Yesus menjadi komoditas kontributor penolong untuk masalah-masalah duniawi persis seperti orang-orang Yahudi pada zaman abad pertama memperlakukan Yesus mau dijadikan juru selamat versi mereka gereja-gereja memang jadi maju karena Yesus baik yang sakit disembuhkan ada pemulihan berkat berlimpah-limpah itu salah Yesus tidak datang memberi kelimpahan jasmani tapi kelimpahan rohani ia tidak datang memberi kemakmuran jasmani dia datang memberi penderitaan nah ini yang kita temukan saudaraku dan kita harus kembangkan jadi keberadaan mengenai Allah kita yang benar harus kita pahami lewat perjanjian lama benar lalu masuk perjanjian baru iya sedetil-detilnya benar tetapi kita harus memiliki hubungan langsung lewat doa lewat nurani yang bersih jadi bukan hanya saudara yang percaya selamat karena menurut Agustinus kalau menurut si A menurut si B kita sudah ditentukan selamat jadi akhirnya jadi rezim ya saudara dari sinode sampai gereja kalau pengajaran itu salah di luar sana gampang dikenali nah kalau muncul di gereja jemaat yang tulus terperdaya jadi kadang-kadang saudara orang-orang di luar Kristen itu mendengar khutbah saya masih bisa terima tapi justru ada gereja-gereja orang-orang Kristen malah gak bisa terima saya gak ngerti nuraninya dimana apa salahku misalnya dipersoalkan lucifer itu bukan malekat kata Pak Eras ya memang dia angelic being tapi tidak pernah jadi messenger karena malekat itu selalu utusan malakim itu jama tapi Hilal bin Sakar tidak pernah jama ketika dia menjadi iblis yang terbuang yang namanya diabolos selalu tunggal diabolos bukan diaboloi nah tapi saya gak bisa menjelaskan begitu kan oke lah itu salah misalnya bahwa lucifer itu yang malekat oke lah lalu apa sih implikasinya untuk hidupmu kenapa sih diributin oke gak di surga gak ada perkawinan dan saya memang tidak pernah mengajarkan kita harapkan ada perkawinan kita gak harap ada gak ada gak masalah lalu apa sih hubungan hidup kita hari ini lalu itu bukan diri tunggal Pak diri tunggal saya juga gak setuju saya itu percaya diri tunggal tapi seandainya oke lah diri tunggal diri tunggal lalu apa sih hubungannya sama hidupmu tapi kalau saya bisa menjawab apa jawabnya begini iblis itu bukan malekat ya oknum keruk tapi kok anak Allah saya jelaskan dulu yuk denger saya ngomong yang namanya anak Allah jangan kan lucifer malekat jangan anak Allah semua roh itu berasal dari ala bapak putra tunggalnya ini pangeran raja lalu lucifer keruk lalu malekat malekat lalu manusia kenapa saya mengatakan dia bukan malekat imannya oknum ini luar biasa untuk itu ketika dia jatuh dibuktikan salahnya manusialah yang dipercayai talukan bumi kalau menaklukan bumi siapa dalam bumi iblis dibuang di bumi harus ditalukan juga amin seterhana seterhana adam gagal yesus yang kemudian menggantikan tapi tidak cukup seorang yesus untuk membinasakan lucifer harus jumlah korpus teriktinya kenap jadi yesus sudah jadi korpus terikti kita jadi korpus terikti imbrikasinya apa kamu tidak bisa tidak harus jadi korpus terikti tidak bisa tidak kamu harus sempurna seperti yesus jelas gak ada arahnya kalau cuman iblis itu bergondok begini gak ada implikasinya cuman disini itu pun tidak ada tuntutan tapi kalau you disini you must be perfect lalu semua pengajar harus bisa berkata ikuti teladanku bukan menurut ini menurut ini menurut ini saja tapi kamu harus lihat hidupku dan ikuti teladanku semua saudara jadi saudaraku sekalian belajar mengenal Allah atau teologi itu menggunakan pikiran logika tapi juga menggunakan perasaan jangan berkata jangan pakai otak loh kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap nos pikiran bagaimana mengasih Allah dengan pikiran isi dengan injil akal budi perasaan disini bagaimana bisa temui dia alami dia supaya kau mencintai dia saudaraku sekalian menarik sekali Tuhan Yesus pernah menghardi Petrus dengan pernyataan nyahlah iblis dan itu menjadi pelajaran yang sangat berharga saudaraku di matius 16 nyahlah iblis engkau suatu batu sandungan bagiku itu pernyataan Tuhan Yesus di matius 16 ayat 23 kan Tuhan memberitahu bahwa dia akan pergi ke Yerusalem mati tapi bangkit Petrus itu tidak melihat bangkit dia melihat matinya ini skenario beda dengan kami kau ini hero kami pahlawan kami jangan kiranya Allah menjauhkan hal itu dia pakai kata Allah saudara pakai kata Allah dia menarik Yesus ke samping dan menegur coba guru mesti negur murid ini murid negur guru kurang ajar enggak kiranya Allah menjauhkan hal itu hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau Tuhan berkata nyah iblis idenya itu iblis dan jangan sudah lupa itu terbangun dari sejak Petrus muda atau kanak-kanak memang orang Yahudi itu menantikan seorang Mesias jadi Mesias itu sosok seperti Daud kira kita begitu yang ilahi yang kuat yang membebaskan mereka dari kekuasaan bangsa asing yang waktu itu bangsa Roma jadi ketika Tuhan Yesus mengemukakan sesuatu yang bertentangan dengan konsep dan skenario mereka wah mereka berkata itu tidak rohani Tuhan nah menggunakan nama Allah loh saudara jadi kalau orang dimimbar menggunakan nama Allah jangan cepat-cepat amin Yesus mau mati di kayu salib itu skenario nya Allah nah saudara kita ini kan tiap hari mengasuk banyak hal itu membangun satu bangunan atau konstruksi bangunan teologi tentang Allah itu begono begini dan konyolnya malangnya yang di asup itu banyak bukan berasal dari Alkitab anak-anak kita itu dari kecil yang didengar lebih banyak bukan Alkitab bagaimana jadinya saudaraku ini yang menyedihkan hati kita penyesatan yang masih dan sistematis itu tapi kalau kita ngomong ini pendeta menghakimi gitu kan ngerti gak saudara semua serba teori orang kegerikan merasa sudah selamat sudah masuk surga yakin tapi disini ada diajar jangan membiasakan diri merasakan yang kau yakini tetapi biasakan dirimu merasakan apa yang kau alami Tuhan itu hidup alami kan begitu kalau sekarang jujur sekian banyak saudara ini berapa banyak yang pernah mengalami Tuhan yakinlah Tuhan ada seberapa keyakinanmu ya yakin ada seberapa keyakinanmu pengen tahu untuk membuktikan seberapa keyakinanmu kesucian hidupmu kesucian hidupmu kalau kau tidak hidup benar bersih kau tidak menerima ada Tuhan rumah di jagad raya ini menghayati Allah yang hadir itu bertuhan mata Tuhan melihat jadi ketika kita punya kesempatan melakukan apa yang menyenangkan kita tapi itu tidak bergenan di depan Allah kalau kita menghayati keadaan Allah kita berkata tidak kalau kita memandang surga dan berkata aku memilih langit baru bumi baru itu kita meyakini Allah hidup dan menyediakan langit baru bumi baru jadi pikiran kita itu setan yang tidak mudah diusir kalau orang kerasukan setan begini diusir dalam nama Yesus kadang-kadang tidak lebih satu jam tidak lebih memang ada yang lama tapi kalau sudah masuk ke sini itu bulan-bulanan bisa bangunan membersihkannya sudah masuk di sini masuk pikiran jadi selera jiwa selera jiwa kalau punya barang ini maknyus bahagia dihormati orang itu senang jadi selera jiwa karena telah mengasuk yang salah bicara soal langit baru bumi baru ah dongeng ah nonsense udah gak sanggup dia terima padahal Yesus yang berkata aku pergi menyediakan tempat bagimu dan kalau aku sudah pergi aku kembali menjemput kamu kok bisa itu janji hilang kok bisa kita gak merasa bahwa rumah kita di surga Alkitab berkata keluargaanmu di surga Alkitab berkata kamu bukan dari dunia ini Alkitab berkata kumpulkan harta di surga Alkitab berkata pikirkan yang di atas kok bisa lo lenyap pasti ada yang salah apalagi kalau sudah makmur seperti negara negara barat tidak butuh surga yang lain tapi kita disini memikirkan kerajaan surga langit baru bumi baru terus dirangsang di stimulus karena bukan fantasi Tuhan memang hidup kita kita diajar dipangkitkan kembali bawa aku kesana ajar aku setia mengerti semua maksud dan jalan ini yang sungguh-sungguh bisa nyanyi dengan hati yang benar tulus gak banyak cuma sudah nurut saja nurut nyanyi tapi syukur masih menurut nyanyi daripada gak mau nyanyi daripada Allah ngomong kosong nah itu lebih konyol masih mau bawa aku kesana walaupun bingung ajar aku setia pasti yang bagaimana saya ajar saya didik rajin terus kesini seperti saya juga terus mengubah diri saya jadi pendeta sekian tahun mungkin belum lahir baru kalau saya berkata mungkin karena saya mau ya sedikit membuat saudara gak kaget jujurnya nih belum lahir baru baru setelah belakangan saya rela meninggalkan dunia menghayati dunia bukan rumahku saya mulai punya kesaksian lagu jauh mulai rasa itu jauh di sana rumah bapakku saya hidup bergaul di tengah-tengah sahabat-sahabat yang mereka pengusaha mereka orang cerdas berbedikan tinggi kalau saya bohong mereka lihat bohong beda dengan yang dikotbahkan mereka bisa tahu sangat mungkin dengan mengatakan ini pertaruhan saya berat tapi memang saya sudah mau gila gila itu bukan gila ngamur tidak sama dengan dunia ini aku pilih pulang ke surga gila di mata manusia waras di mata alam saudara jangan hanya mendengar khotbah alami khotbah itu kalau tidak ada pindah gereja dan menemukan orang yang berkhotbah yang khotbahnya bisa dialami bukan kajian bukan teori tapi kebenaran yang bisa dihidupi dalam hidupmu saya sudah gak mau bujuk-bujuk saudara you mau disini kita ini manusia akan mati ayo sekarang bertarung saya memilih Tuhan bukan separuh milikku segenap hidupku dan saya memberi contoh kepada sebuah orang yang dekat saya yang bergaul dengan saya tiap hari yang berkeluar kota luar negeri berobat saya abarang saya buktikan aku memilih Tuhan Yesus dan saya mengajak saudara memilih ini pertanyaannya ruginya apa susahnya apa saya nurut kebenaran ini memenyesatkan apanya yang sesat you dengar tiap minggu apa yang salah kalau saya berubah orang pertama yang merasakan perubahan itu istri kalau saya boleh tanya tanya istriku berubah tidak suaminya tanya tanya anak-anakku berubah gak saya tanya yang bersama saya 20 tahun lebih berubah gak khutbah saya kasarnya halusnya bagaimana kita kan mau berubah saudara gak mau konyol saudaraku kalau suara orang di luar sana udah gak usah diperhitungkan gak usah dirasa-rasa gak usah kita ngurusi diri sendiri capek karena mengurusin orang betul gak kita ngurusi diri sendiri ini monsternya belum mati total kadang-kadang jadi sombi begini udah mati hidup lagi kan bahaya saudaraku jadi pengetahuan tentang Allah tidak boleh hanya tertulis dalam buku dikutbahkan dan menjadi pengetahuan secara kognitif harus dialami misalnya kalau seorang dokter hewan spesialis monyet dia harus belajar tentang monyet dalam buku tebal namanya monyet logia wah dia pintar monyet jenisnya begitu 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 kalau ngadepin monyet itu begini ngadepin simpan sebegini kurela begini bagaimana bisa masalah-masalah dengan monyet itu begini tapi hanya buku gak pernah ketemu monyet yang ditemui anjing dan kucing lucu gak lucu kita bicara mengenai Allah apa yang kita alami dengan Allah tapi ini kan saya pengalaman nih pengalaman di sekolah teologi di pusat gereja saya ada disitu ini banyak teolog-teolog gini aku tahu aku pinter aku dokter kasih tahu gak ya dia ada rasa pinter dengan disertasi nilai A plus dengan tesis-tesisnya yang mendapat pujian waktu saudara anu-ano dengan berdekat pujian tepuk tangan terus gini terok gitu bukan gak boleh harus belajar tapi harus mengalami Tuhan nah sekarang bapak ibu mengalami Tuhan gak saya mengalami Tuhan gak seberapa saudara nekat mau mengalami Tuhan saya itu mendorong saudara meng-encourage saudara kenali temui Tuhan dunia kita itu sudah rusak bukan hanya dunia yang rusak gereja-gereja pun juga rusak bukan satu dua sinode yang berebut menjadi ketua umum betul gak ini kan fakta nah kalau saya sampai begini lalu gimana apa yang diajarkan betul sementara ada gereja-gereja yang ngomongnya berkat terus perpuluhan terus iya gak ngerti saya ayo buah sulung gaji pertama bulan Januari diberi itu buah sulung kalau tanya saya buah sulung itu apa saya jelasin karena saya sekolah orang Yahudi itu kalau panen hasil panen itu diambil satu keranjang yang terbaik bukan seluruhnya makan apa dia yang satu keranjang inilah yang dipersembahkan bukan seluruh gaji diberikan tapi kalau saya ngomong begini orang bilang tuh pak menentang buah sulung ya tapi kan aku kasih tau you belum belajar maka beta kasih tau sebenarnya kalau saudara punya nurani saudara bisa tau kok ini ajaran kayaknya duit melulu ini gak beres ini kayaknya gak beres deh jadi situasi seperti ini bikin orang bodoh amin bodoh harus jelas teologi harus jelas dan kalau Allah itu hidup harus jelas harus dialami saudara mau belajar belajar firman terus di gotbah di youtube terus dipelajari dan alami Tuhan Tuhan pakai cara-cara yang confidential betul-betul pribadi dan anda akan menemukan itu saya kalau ada waktu kosongnya ini biar siang atau sore saya tutup pintu aku bahagia banget kenapa aku bisa berlutut aduh itu membahagiakan saudara tau saya sibuk luar biasa kadang-kadang hanya tengah malam baru saya bisa menghadap bapak akhirnya saya kurang tidur waktu jam 1 jam 2 saya bangun bapak kami yang di surga betapa engkau mulia aku mencari dia aku khusbah tentang Tuhan aku khusbah tentang Bapak Tuhan Yesus kalau aku tidak mengalami munafik bohong saya harus menemukan dia dengan memburu Allah dari pengenalannya pengalaman real untuk punya interaksi yang ideal dengan Allah maka ketika di ujung maut yang mengerikan saudara siap kalau tidak anda tidak akan siap sekarang kita mau mengakhiri dengan baik kita serius mau masuk surga kiranya ini menjadi kerja kita yang terakhir dari kerja ini kita akan dijemput Tuhan pulang ke surga amin Tuhan memberkati terakhir Terima kasih.